Intro Dua pelaku pembobolan minimarker di jalan silitiga nomor 55 desa dan buwala Kelurahan Benua Kuta, Badung, diringkus di Reskrimum, Polda Bali Mereka adalah Roy Pambudi dan Selamat Hayadi Sedangkan satu rekannya yakni Subangat masih buron Wadir Reskrimum, Polda Bali, AKBP, Suratno yang memimpin pengungkapan kasus ini menerangkan Peristiwa terjadi pada 4 Juli sekitar pukul 6 lewat 10 Awalnya karyawati bernama Nikade Ananasa Serikadewi datang untuk membuka minimarket tersebut Ketika masuk dan menuju meja kasir, didapati area itu berantakan Wanita ini bergegas menyalakan lampu dan menghubungi rekan sejawatnya bernama Elmiana Mufidah Tak bersama lama temannya tiba dan bersama-sama mengecek keseluruhan situasi tuku modern tersebut Mereka mendapati berangkas untuk menyimpan uang terbuka Demikian juga tempat rokok terlihat di obra abrik Bahkan di tembok belakang terdapat lubang mengganga Temuan ini lantas mereka sampaikan ke kepala tuku guna melaporkan ke Polsek Kuta Selatan Dari hasil pemeriksaan aparat diduga pelaku Merupakan komplotan yang sering membobol minimarket di Bali Saat ditelusuri, tim Resmob di Red Skrim Mumpolda Bali mendapat informasi bahwa pelaku berada di Pulau Jawa Namun upaya penangkapan pelaku tidak mudah sebab sejak pertengahan Juli Kedua pelaku selalu berpindah tempat mulai dari Banyuwangi, Jakarta, dan Solo Akhirnya pada 29 Juli, dua pelaku bernama Roy Pambudi dan Selamet berhasil bekuk di Malang Karena melawan petugas, pelaku bernama Roy Didor di kaki kanannya Semenara pelaku bernama Su Pangat berhasil lolos Atas perbuatannya kedua pelaku disangkakan pasal tentang pecurian Dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun Tim Boleh Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!